Hai saudara, jumpa dengan Tommy Yu di sini. Hari ini kita akan melanjutkan seri tutorial video yang kedua dari 8CAP. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara deposit dan withdraw dengan berbagai macam metode seperti cryptocurrencies dan juga fiat. 8CAP merupakan salah satu broker yang saya rekomendasikan untuk trading cryptocurrencies di platform MetaTrader. Bagi anda yang belum menonton video yang part yang pertama, saya sarankan anda untuk menonton terlebih dahulu di sini. Dan juga saya sertakan linknya di pojok kanan atas maupun di deskripsi. Ada 6 keulan 8CAP yang anda dapatkan bila membuka melalui li yang tersedia di layar. Nah berikut ini saya akan tunjukkan bagaimana cara melakukan deposit dan juga penarikan. Saya sekarang sudah berada di member area. Kalau anda lihat di sini, ini anda dapat, saya memiliki 4 account di sini. Dan anda tinggal klik saja mana yang ingin ada deposit. Jangan khawatir, nanti ini dapat ditransfer antar account. Jadi mau deposit kemanapun ini tidak masalah. Contohnya saya ingin deposit di sini, saudara. Dan nanti akan muncul halaman seperti ini. Ini tinggal anda klik deposit misalkan ya. Ada beberapa opsi pilihan deposit. Bitcoin, ini depositnya menggunakan Bitcoin. Bitcoin, ini USDT dengan jaringan TRC20. Ini USDT dengan jaringan ERC20. Jadi ada 3 opsi. Untuk transfer menggunakan cryptocurrency situ ada 3 hal ini. Saran saya yang mana? Saran saya adalah menggunakan yang ini karena biayanya paling murah. Jadi biaya USDT melalui TRC20 ini adalah paling murah. Kalau tidak salah 1 dolar. Yang mungkin bisa berubah di kemudian hari, ya kita nggak tahu. Kemudian yang kedua itu adalah menggunakan Skrill, Neteller, Fasapay. Kemudian ada, ini adalah bank, local bank account. Menggunakan PayPal. Ini menggunakan kartu kredit. Dan yang terakhir ini international transfer. Untuk klien dari Indonesia, saya sarankan menggunakan USDT TRC20. Yang kedua saya sarankan juga menggunakan, bisa menggunakan IDR. Ini bank lokal. Yang ketiga adalah menggunakan PayPal. Saya akan menjelaskan secara singkat, yaitu konsep dari deposit dan withdraw pada broker forex. Nah kalau misalkan ini adcap saudara, jadi rulenya itu seperti ini. Jadi deposit dan withdraw itu menggunakan metode yang sama. Yang kedua adalah maximum withdraw itu senilai dari total nilai deposit. Contohnya seperti ini. Misalkan Anda deposit menggunakan kripto sebesar 100 dolar di sini. Kalau nanti Anda melakukan penarikan, itu Anda harus balik ke kripto. Sebesar maksimum 100 dolar. Kemudian yang kedua, kalau misalkan Anda menggunakan PayPal, 300 dolar. Kalau mau menarikan penarikan, itu nggak boleh ditarik ke kripto. Tapi harus ditariknya ke PayPal juga. Demikian pula nanti dengan menggunakan local bank account, ini depositnya 200 dan ditariknya juga 200 ke sini. Nah khusus menggunakan local bank account ini, ini memiliki prioritas tertinggi. Jadi kalau profit segala macam itu, nanti Anda bisa tarik ke sini. Jadi rulenya selalu seperti itu saudara, kalau broker teregulasi. Jadi poinnya dalam aturan ini adalah Anda tidak bisa mentransfer dari kripto ini, masuk ke sini, kemudian ditransfer ke rupiah. Jadi dari pihak broker sendiri tidak akan mengizinkan untuk dia dijadikan kayak semacam transfer uang gitu ya. Nggak boleh, karena terikat dengan undang-undang anti pencucian uang. Untuk deposit menggunakan cryptocurrencies, itu simpel banget. Kita pilih seperti ini ya. Kemudian akan muncul halaman seperti ini. Ini adalah QR code yang dapat Anda scan. Nanti Anda dapat scan dengan menggunakan wallet Anda. Kemudian atau dapat juga copy paste alamat walletnya ke sini. Jadi setiap kali ada USDT yang masuk ke alamat ini, itu nanti akan langsung otomatis masuk ke dalam deposit. Dan untuk minimumnya ini, saya wanti-wanti ya saudara, jangan transfer ke pass. Artinya kan minimumnya 100. Kalau ada biaya 1 dolar untuk jaringan TRC20, pastikan Anda lebih. Jadi jangan mepet 100, pastikan minim banget itu 101. Kalau bisa ya dikasih spare, 105 lah seperti itu. Supaya ada spare untuk biayanya. Hati-hati, jangan sampai salah alamat dan jangan sampai salah milih jaringan TRC20-nya karena aset Anda akan hilang. Untuk metode kedua adalah menggunakan local bank. Jadi Anda dapat klik di sini, deposit menggunakan rupiah. Nanti akan ada pilihannya seperti ini. Deposit minimumnya adalah 100, kemudian maksimumnya hanya 3.000, saudara. Kalau Anda mau deposit lebih dari 3.000, ya tentunya harus di-break menjadi beberapa kali transfer. Anda dapat klik di sini, saudara. Ini akan ada pilihan dari berbagai macam bank yang ada di Indonesia. Maybank, BNI, BRI, VAC Narma, Sahabat Sampurna, dan seterusnya. Nah, kalau bank Anda tidak ada di sini, contohnya ya, kalau Anda mau transfer dengan menggunakan BCA, Anda dapat bebas memilih salah satu dari ini. Pilih saja salah satu. Sambil contoh ya, misalkan BNI. Saya pilih BNI. Funding amount-nya berapa? Misalkan 1.000 atau 100 lah ya. 100, saya klik add fund di sini. Nanti akan muncul layar seperti ini, saudara. Jadi pastikan ini ada nomor referensi transaksi, ada nomor VA-nya berapa, kemudian tujuannya adalah akung ban BNI. Jumlah depositnya ini dicatat ya, pastikan Anda transfernya senilai ini sama persis. Jangan lebih, jangan kurang. Nah, untuk cara pembayarannya, Anda dapat pilih, ini dalam, ini menggunakan BNI atau menggunakan BCA. Jadi, untuk transfer ke BNI ini, dapat dengan menggunakan BCA. ATM, Anda baca secara teliti. Jangan sampai salah ya. Kemudian ini menggunakan mobile banking, dan seterusnya ini teliti dibaca, dan juga menggunakan internet banking. Nah, yang perlu saya tekankan di sini, saudara, adalah setelah Anda mentransfernya, mengikuti prosedur ini, seluruh dari ini, Anda screenshot. Ya, pastikan Anda punya bukti-buktinya, supaya nanti kalau misalkan ada masalah itu, dapat di-track dengan gampang. Terus yang kedua, yang saya ingin tekankan adalah, ini ada expiry-nya, jadi instruksi ini, nomor referral transaksi ini, instruksi pembayaran ini itu hanya satu kali saja. Jadi, ketika Anda mau transfer, Anda nggak bisa pakai nomor yang sama. Nanti Anda harus create, atau membuat instruksi pembayaran, atau instruksi deposit seperti ini lagi, diulang kembali. Ya, pastikan ini hanya expired sampai satu jam, jadi pastikan dalam satu jam Anda mentransfernya. Setelah Anda klik transfer ini, biasa dana akan langsung masuk dalam hitungan menit. Untuk opsi terakhir, saudara, Anda dapat menggunakan yang namanya PayPal di sini. Ini simple sekali caranya, tinggal klik di sini, kemudian masukkan jumlah deposit, dan kemudian select payment method. Bisa pilih debit atau kredit atau PayPal. Saya sendiri biasa menggunakan PayPal untuk transfer, tinggal klik di sini. Nanti akan muncul pop-up window, pop-up screen seperti ini, dan kita tinggal mengisinya dengan pembayarannya, sama seperti kalau kita transaksi di PayPal. Kasih email address, kemudian password, kemudian login, dan kemudian tinggal pay. Sekarang saya akan melakukan tes USDT dengan TRC20. Kita tinggal klik di sini, kemudian ini saya sudah ada wallet di sini ya. Ini saya akan transfer sebesar 105 di sini. Kemudian saya sudah masukkan alamatnya, sesuai dengan di layar itu. Ya, ini sama. Kemudian saya tinggal klik withdraw di sini. Oke, saudara, sekarang sudah masuk. Ini angkanya masuknya 104. Kita mungkin 4 menit itu nyampe dananya. Saudara, untuk penarikan itu metodenya sama persis dengan deposit, hanya kepalikannya saja. Anda dapat masuk ke sini, kemudian klik di bagian withdraw. Kemudian kalau untuk penarikan dengan menggunakan crypto, Anda tinggal masukkan wallet address ke alamat mana Anda dapat tarik. Kemudian minimumnya 50 dolar ya. Kemudian Anda request withdrawal. Kemudian untuk yang PayPal, itu caranya juga sama. Anda dapat klik di PayPal, nanti Anda tinggal masukkan alamat email PayPal Anda, dan kemudian Anda klik withdraw. Nah, untuk yang penarikan dalam local bank, itu agak sedikit berbeda, saudara. Anda perlu menambahkan new bank account Anda. Jadi, saya akan ajarkan caranya. Klik di sini. Ini ada beberapa detail dari bank yang perlu Anda isi. Yang untuk bank di Indonesia, yang BSB, apa, routing ini tidak perlu diisi. Kosongkan. Nah, untuk yang swift code, ini Anda dapat cari di Google, saudara. Saya akan switch ke sini. Anda ketik swift code Indonesia. Kemudian Anda cari yang link web ini, yang swift code for banks in Indonesia. Saya klik di sini ya. Nanti akan muncul data-data dari swift code dari seluruh bank di Indonesia. Anda tinggal cari saja. Sambil contoh, misalkan BCA. Saya search ya. BCA itu, swift code-nya adalah ini. C-E-N-A-I-D-J-A. Untuk misalkan bank mandiri, Anda dapat ketik saja bank mandiri. Nah, kalau muncul banyak seperti ini, saudara. Ini kan ada bank mandiri, kantor cabang Jakarta, gedung, dan seterusnya. Ada code-nya di belakang ini. Anda pilih yang di depannya saja. Jadi yang ini nih. BMRI-I-D-J-A. Tanpa ada angka 3 di belakangnya ini. Nah, dalam hal ini saya akan ambil contoh yang BCA ya. BCA itu, saya ketemu ini. BCA, kantor pusatnya ini. C-E-N-A-I-D-J-A. Saya klik di sini, saudara. Nanti akan muncul lebih lanjut detail dari bank BCA. Anda tinggal copy-paste informasi yang ada di sini. Saya copy. Paste di sini. Banknya Bank Central Asia. Untuk account number, itu Anda dapat isikan dengan account number Anda. Untuk ini, samakan saja. Bank name-nya Anda copy-paste dari sini. Jadi ini Bank Central Asia. Provinsinya, Anda isikan city, samakan saja. Bank city-nya Jakarta. Branch address-nya ini. Bank telepon. Isi saja dengan nomor CS-nya ya. Country Anda isi dengan Indonesia. Oke, itu saja, saudara. Itu tadi, saudara. Merupakan tutorial singkat dari bagaimana caranya kita untuk melakukan withdraw dan juga deposit di platform 8CAP. Terima kasih atas perhatiannya, saudara. Kita jumpa di video part yang berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya, saudara. Terima kasih atas perhatiannya, saudara. Terima kasih atas perhatiannya. 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 Terima kasih atas perhatiannya.